Hai nah rumus garam yang mengalami hidrolisis seperti persamaan hidrolisis di atas adalah Oke jadi ya ini asam ya sifatnya asam lemah Kenapa demikian karena ini cyanida ini kan dari asam ya HCN ataupun ya bila kalian ketemu soal kayak gini ya kalau mau cara mudahnya gini ini kan OH- OH- itu punyanya basa ya Nah otomatis pasti dari basa kuat ya paham ya Nah jadi senyawanya itu dari basa kuat karena ini kan cuma ada satu ya dari basa kuat karena disini juga hasilnya OH- ya yang direaksikan ini kan asam lemah jadi basa kuat plus asam lemah ya ini karena reaksinya asam lemah ya nih CN- ya hasilnya OH- nah berarti dia tuh basa kuat ya cuman ada satu reaksi nah kita lihat asam lemah ya kita fokus sama asam lemah dulu ya karena hasilnya disini kan OH- nah oke yang asam lemah CN ini asam lemah NH4 ya amoniak ini basa lemah jadi lemah sama lemah nah ini salah ya seharusnya basa lemah basa lemah basa kuat ya basa kuat sama asam lemah ya basa kuat sama asam lemah nah ini asam lemah ya basa lemah ini basa lemah ini basa lemah itu masuk ke basa lemah ya Nah ini NaOH nah NaOH ini termasuk ke basa kuat ya NaOH ini khas N berarti jawabannya ini ya intinya ya kalau di sini OH- ya itu artinya dari basa ya senyawanya dari basa kuat ini kan yang direaksikan tokan asam ya ah artinya ya lebih mudahnya gini ya kalau OH- itu pasti yang direaksikan asam asam ya yang pertama yang kedua kalau OH- itu pasti senyawanya dari basa ya kemungkinan besarnya gitu paham ya maksudnya ya Nah kalau OH- yang direaksikan pasti asam lemah itu udah pasti gitu ya paham ya saya semoga kalian paham lah ya maksudnya sampai jumpa bye jawabannya di ya 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 ya